Berasa sosok inspiratif kali ini datang dari dunia medis Indonesia. Seorang dokter ahli syaraf berhasil membedah sebanyak 60 batang otak manusia dengan sukses. Dia adalah dokter Eka Julianta Wahyu Purnomo yang mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya sebagai salah satu dokter di Asia Tenggara dan Indonesia karena berhasil menuntaskan operasi batang otak manusia. Di dunia medis, sosoknya mungkin tidak asing lagi. Ya, inilah dokter Eka Julianta Wahyu Purnomo, dokter pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil membedah batang otak pasien. Pada 2001, prestasi dokter Eka tercatat dalam sejarah, yakni dokter bedah pertama di Asia Tenggara yang melakukan operasi batang otak. Saat itu, ia berhasil membedah batang otak seorang pasien tidak mampu bernama Ardiansyah, yang berprofesi sebagai buruh nelayan asal Merak Bantan. Padahal saat itu, tidak pernah ada dokter yang berani melakukan pembedahan otak. Setidaknya sejak tahun 2001 itu pula, ia telah berhasil menyelesaikan 60 kasus operasi dengan sukses dan belum pernah mengalami kegakalan. Dari rangkaian pengalaman saat menangani pasien membuat dokter, Eka banyak mendapat apresiasi dari dunia internasional. Undangan serta pengakuan untuk dunia medis Indonesia khusus bedah syaraf otak berhasil dokter Eka sematkan untuk bangsa tercinta. Bahwa dunia internasional harus tahu bahwa Indonesia bisa. Nah, dengan cara kita memberikan kuliah di negeri orang, yang otomatis mereka percaya. Kembali lagi, kalau kita memberikan kuliah itu selalu dasarnya adalah kasus kita sendiri, semua murni dari kita. Nah, akhirnya syukurlah masyarakat dunia pun akan mengetahui bahwa Indonesia sudah tidak kalah dengan negara maju untuk urusan operasi otak. Kami juga ditunjuk sebagai namanya postgraduate training program. Jadi, training program untuk orang-orang magang, postgraduate. Dari seluruh dunia, orang boleh datang ke Indonesia untuk belajar dalam rangka postgraduate training program dari World Federation of Neurosodical Societies. Jadi, federasi dunia itu menunjuk kita sebagai pusat untuk training center. Itu hanya ada beberapa belas di seluruh dunia. Dan Indonesia adalah salah satu di antaranya. Dokter yang juga pendiri Yayasan Otak Indonesia ini mencoba tantangan baru yang lebih sulit. Bersama tim penelitiannya, dia mencoba menemukan formula untuk pengobatan Alzheimer atau lebih dikenal dengan istilah kepikunan. Lelaki kelahiran Kelaten Jawa Tengah 59 tahun yang lalu ini pun berharap generasi muda dokter Indonesia harus lebih hebat untuk berkontribusi bukan hanya di Indonesia, namun untuk masyarakat dunia. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Harinta Kurniawan, MNC Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton!